Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto mengatakan, perkembangan terbaru terkait kasus kematian Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Menurut mantan Deputi Pemberantasan Narkotika BNN itu, penyidik saat ini masih melakukan proses pemeriksaan dalam konteks dugaan pelanggaran kode etik Irjen Verdi Sambo, yang hasilnya akan disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri. Perkembangannya nanti apa, siapa saja yang diperiksa, kemudian hasilnya gimana nanti akan disampaikan oleh Kadif Humas. Ujarnya pada awak media seusai memantau sidang terdakwa pencabulan Santriwati, Mas Beci, di kantor pengadilan negeri Surabaya, Senin, 8 Agustus 2022. Hasil dari pemeriksaan tersebut akan menjawab berbagai macam dugaan keterlibatan mantan Kadif Propam Mabes Polri itu tentang kematian Brigadir J. Terkini, Mabes Polri telah menangkap sekaligus menahan tersangka baru dalam kasus meninggalnya Brigadir J. Direktur Tindak Pidana Umum, Dirti Pidum, Mabes Polri, Brigjen Pol Andirian, mengungkapkan, pihaknya menahan seorang sopir dan ajudan istri Irjen Verdi Sambo. Saat ini, kedua tersangka telah ditahan di Bares Krim Mabes Polri. Sementara itu, berdasarkan laporan jurnalis Kompas TV, Valencia Trissier, hingga kini terdapat dua orang yang menjadi tersangka kasus Brigadir J. Ada pun penempatan terhadap Verdi Sambo itu mengacu pada Peraturan Polri No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian, 25 orang anggota Polri diperiksa atas kasus ini. Sedangkan empat orang di antaranya ditempatkan di tempat khusus Mako Brimov. Pemeriksaan dalam konteks kode etik, pangkalan kode etik, dan nanti hasilnya tentunya akan disampaikan oleh Kade Pumas ya. Perkembangan yang nanti apa, di setiap saat yang tidak tuliskan, di setiap hasilnya di mana, nanti akan disampaikan oleh Kade Pumas. Sampai sekarang ini, apa yang menjadi tugas Pak Kerajaan untuk penelitian untuk sementara ini? Seperti apa yang disampaikan oleh Kade Pumas, Kade Pumas, Kade Pumas, Kade Pumas, Kade Pumas. Terima kasih telah menonton!